Pemirsa sebagai pengelingsir Puri Peguyangan dan anggota DPRD Kota Denpasar dari Partai Nasdem, Anak Agung Ngurah Gede Widyade menegaskan akan terus komit berjuang dan mengabdi dalam bidang sosial, budaya, dan politik demi membangun bangsa dan negara. Hal tersebut terungkap dalam perayaan HUD ke-58 Anak Agung Ngurah Gede Widyade di Puri Peguyangan. Anak Agung Ngurah Gede Widyade mengatakan setelah menamatkan pendidikannya, Anak Agung Ngurah Gede Widyade mulai menapagi kehidupan baru terjun ke dunia politik sebagai kadar Golkar. Selain keinginan sendiri, hal itu karena didorong oleh Raja Pemujudan terjun ke Golkar. Di Partai Berlambang Pohon Beringin, ia berkarir selama 30 tahun dan banyak mendapatkan pengalaman dan tempahan hidup. Di namika dunia politik yang tidak dapat ditebak, Agung Widyade kembali berkarir di politik di Partai Nasdem dan kembali duduk sebagai anggota DPRD Kota Denpasar. Semua yang dialami dalam dunia politik baik pahit dan manis sangat disyukurinya sebagai pengalaman yang sangat berharga untuk terus bertumbuh menjadi politikus yang berguna bagi bangsa dan negara. Sehingga di hari ulang tahun dengan filosofi di 58 tahun ini ada angka 5 dan angka 8 yang kalau dijumlah menjadi 13. 13 itu terdiri angka 1 dan 4 yang mana sebagai orang Bali kita memiliki sudara 4. Sudara 4 ini harus mulat sarira, menunggal bayu sabja hidup sehingga dia menjadi sebuah kekuatan energi untuk terus tetap mengalami kepada kehidupan sosial ini dan sosial budaya sebagai orang Puri dan juga kehidupan politik peduli terhadap potret negara dan tentu disitulah perjuangan kami dalam pilihan hidup kami dan tentu kami mohon doa semua pihak dalam ulang tahun ini sehingga kami mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Pada perayaan hut ke-58 yang baru pertama kali dirayakan secara bersama-sama ini diharapkan menjadi momen dan komitmennya untuk terus mengabdi kepada nusa dan bangsa khususnya Bali. An Agung Murah Widiada 58 tahun lalu dilahirkan dalam keadaan prematur dan bisa bertahan berkat bantuan sinar elektrik. Tidak hanya itu, Agung Widiada kecil juga harus diberikan susu formula karena air susu sang bunda tidak keluar. Bersyukur karena perjuangan orang tuanya serta dua keluarga, An Agung Murah Widiada akhirnya tumbuh sehat. Teras 4 SD dirinya telah ditinggal sang ayah sehingga sepenuhnya dirawat oleh sosok ibu. Meski lahir di lingkungan Puri, di usia dewasa ia merupakan sangat egalitar dan jauh dari pakem Puri. Pasai SMP dan SMA, pegawalannya sudah internasional karena sering bermain kekutan. Beruntung di sana, An Agung Murah Widiada tidak terkena narkoba dan kena pengaruh hidup bermewah-mewahan. Bagi An Agung Murah Widiada, hut ke-58 sangat istimewa. Jika angka 5 dan 8 ditambah menjadi 13, di usia yang ke-58 dirinya diberikan kesehatan dan pemikiran yang baik agar bisa mengaktualisasikan segala kemampuan kepada keluarga, bangsa, dan negara. Perayaan ulang tahun ke-58, pengelisir Puri Peguyangan, An Agung Murah Widiada berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan keakerapan. Diadiri sana keluarga, keluarga Puri, pejabat, sahabat, teman siswa SMA Negeri 8 Denpasar, Toko Masyarakat dan Masyarakat Setepat